Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan menyelidikin firman Tuhan supaya kita ini ngerti kebenaran Karena kekristenan yang sejati itu harusnya bertumbuh setiap hari ke arah Kristus Karakternya, sikapnya, tindakannya, perbuatannya, keputusannya Bahkan motivasi yang di dalam hatinya pun harus menjadi serupa segambar dengan Kristus Tapi kalau Bapak Ibu hanya segedar bergereja dan Bapak Ibu bergereja yang salah Karena tidak semua gereja itu punya motivasi benar Ada yang kelihatan heboh, keren dan lain sebagainya Ternyata ada skandal di dalamnya Hanya ngejar persembahan dan lain sebagainya Makanya banyak para pengusaha kepahitan dengan para hamba Tuhan Para gembala sidang yang hanya ngejar keuntungan pribadi Tidak peduli lagi dengan kondisi jemaatnya Dia lebih mempedulikan kondisi jemaat yang kaya Jemaat yang miskinnya tidak dipedulikan Apalagi yang minta bantuan ke gereja, boro-boro dipedulikan Ditengok pun juga tidak Sehingga banyak orang kepahitan dengan sikap gereja Banyak yang apatis dengan kelakuan para hamba Tuhan yang motivasinya hanya uang Dan ternyata sejak zaman dahulu kala sudah ada yang model seperti itu Contohnya adalah keluarga Imam Eli Imam Elinya begitu serakah dan tamah Anak-anaknya serakah dan tamah Hanya ngejar keuntungan pribadi Contohnya GHC, Bileham Mereka juga ngejar keuntungan pribadi Judas pun hanya ngejar keuntungan pribadi Dia tidak peduli dengan jemaat Orang-orang yang model seperti ini Dia tidak peduli dengan kondisi hidupmu Hambat Tuhan yang sejati Gereja yang sejati itu harus memuridkan Para umatnya bertumbuh ke arah Kristus Makanya di dalam gereja ini Ada namanya seperti ini Di Ephesus 4 dan 11 Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Ini jawatan pelayanan kerasulan maksudnya Maupun nabi-nabi Jawatan pelayanan kenabi Kenabian Baik pemberita-pemberita injil Para penginjil Maupun gembala-gembala Dan para pengajar-pengajar Ini dalam gereja harusnya ada seperti ini Tujuannya untuk ngapain? Untuk memperlengkapi Orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Harus di gereja ada seperti ini Sehingga jemaatnya bertumbuh kepada Kristus Semakin hari Semakin diubahkan Dan di ujungnya Di hati yang ke-13 Sampai kita semua mencapai kesatuan iman Pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Harusnya gereja yang sejati Memuridkan Membuat jemaatnya bertumbuh ke arah Kristus Makanya kalau Bapak Ibu hanya dikasih gula-gula terus Oleh gembalamu Oleh pendetamu Engkau salah dibiari Tidak pernah ditegur Hanya diajarkan yang baik-baik saja Ketika engkau menghadapi masalah Engkau stres, bingung, dan kacau Tapi kalau Engkau datang dengan persembahan Dipuji-puji, diagungkan Itu artinya Engkau berdiri Atau engkau berada di sebuah komunitas gereja yang tidak benar Karena saya temukan Hari ini banyak gereja yang tidak benar Tapi juga banyak Hamba Tuhan yang murni Gereja yang benar Tidak hanya sekedar mengecar keuntungan pribadi Tidak hanya sekedar Melayani orang-orang kaya Tapi juga berimbang Jadi berkat untuk orang-orang miskin Bukannya sekedar memenangkan Kepentingan dirinya sendiri Memuaskan hawa nafsunya Ngumpulin duit Dengan atas nama untuk pelayanan Untuk persembahan Untuk Tuhan Padahal untuk memperbesar kantongnya Tidak ada yang seperti itu Saya kenal Hamba Tuhan Yang murni pelayanannya Yang dia setia Bahkan Dia rela berkorban Untuk para jemaatnya Dari zaman covid sampai hari ini pun Dia luar biasa Saya kenal itu Ada salah satunya Hamba Tuhan di GBI Di Bekasi Namanya Pak Ari Wibowo Itu orang yang luar biasa nih Sekarang Dia butuh tempat parkir Dan Dia jual mobilnya Untuk beli lahan parkir Luar biasa Ini orang benar-benar berkorban Dia enggak peduli untuk kepentingannya sendiri Dia enggak ngumpulin uang Untuk dirinya sendiri Dia banyak menabur untuk jemaat Sejak zaman covid sampai hari ini Dia Banyak masih memberi Suplai bahan makanan Tapi di sisi lain Saya suka juga Ketemu dengan gereja-gereja Hanya formalitas Memberkati orang miskin Memberkati orang kesusahan Kasih indomie 5 Kasih beras 5 kilo Dan sarden dan lain sebagainya Terus setelah diberkati Jemaat yang miskin itu Difoto akhirnya dipajang Di media sosial Ini loh Gerejaku sudah memberi sumbangan Padahal Itu hanya Kamuflase penipuan Nah Bapak Ibu Kalau berada di gereja yang Tidak benar Yang membuat Engkau tidak bertumbuh Ke arah Kristus Ujung dari rohanimu Tidak akan mencapai Kesempurnaan Engkau tidak akan mengalami Kedewasaan penuh Engkau tidak akan mengalami Pertumbuhan yang sesuai Dengan kepenuhan Kristus Kamu hanya jadi orang yang Bergereja Tapi tidak memiliki Karakter kerajaan Allah Nah pastikan hari ini Engkau bergereja Di tempat yang benar Pastikan engkau Digembalakan oleh gembala Yang memiliki Kemurnian hati Pasti Tuhan akan tuntun Tapi kalau Engkau tidak peduli Dengan imanmu Tidak peduli dengan Apa yang terjadi Dalam hidupmu Dari tahun ke tahun Hidupmu akan sama Seperti itu terus Tidak mengalami Pertumbuhan rohani Dengerin baik-baik Kekristanan yang sejati itu Setiap hari bertumbuh Ke arah Kristus Ujungnya mengalami Pengenalan Sesuai dengan Kepenuhan Kristus Berartikan Ditempatkan Di sebuah gereja Ada orang-orang yang Pelayanannya Seperti para rasul Jawatan pelayanan Jago ngajar Tanam fondasi Seperti nabi-nabi Pelayanan para kenabian ini Yang Selalu Membawa jemaat itu Hidup kudus Hidup benar Penginjilan menangin jiwa Para gembala Yang merawat jiwa Dan para pengajar Tujuannya Untuk memperlengkapi Orang kudus Bagi pekerjaan Pelayanan Makanya Ketika engkau Diperlengkapi Dibentuk Tuhan Diproses Tuhan Tujuannya engkau Dilengkapi Untuk pelayanan Ketika engkau Dipulihkan Dan Ujung dari kehidupanmu Ketika dipulihkan Engkau akan memulihkan Banyak orang yang Pernah ngalami Seperti kamu Jadi berkat Bagi banyak orang Ketika saya dipulihkan Hidup saya dipulihkan Saya kejar Tuhan Saya cari Tuhan Sampai hari ini Hidup saya dipakai untuk pekerjaan Pelayanan Dan hal yang sama Harusnya terjadi Dalam kehidupanmu Ketika engkau Memberi diri Untuk diajar Dididik Dimurnitkan Dimentori Engkau akan diperlengkapi Dengan pengajaran Untuk pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Makanya kekristenan ini Enggak selfish Fokus pada diri sendiri Kekristenan itu Selalu Punya Asosiasi Punya Koneksi dengan Satu dengan yang lainnya Untuk saling membangun Saling Menguatkan Makanya Alkitab Katakan Jangan kau menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah Tujuannya apa sih Kalau kita bertemu Di dalam ibadah itu Saling menguatkan Saling menerima Saling mendoakan Saling memberkati Saling menerima Kesaksian Dan lain sebagainya Kita dikuatkan Tapi kalau kekristenanmu Hanya fokus pada dirimu sendiri Apa yang terjadi Kau jadi orang yang Selfish Fokus pada dirimu sendiri Egois Sombong Tidak mau bergaul Dengan orang Kekristenan itu Perlu komunitas Komunitasnya Komunitas yang benar Bapak Ibu Kalau kau hanya Datang ibadah Pulang Terus gak ikut komunitas Dapat dipastikan Kau menjadi orang yang Gak ngerti Dengan Apa yang Tuhan Taruh dalam hidupmu Memperlengkapi Orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Sampai Kita semua Mencapai Kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kita semakin dewasa Memiliki pengenalan akan Tuhan Semakin diubahkan Semakin Memiliki Kepenuhan Pengertian Tentang Kristus Semakin kuat Kokoh Teguh Berakar Dan ngalami Kedewasaan penuh Ini orang yang dewasa itu Tahu loh Harus pakai ayat yang mana Pakai pasal yang mana Harus memutuskan seperti apa Harus ngambil Sikap seperti apa Dia bisa mengendalikan dirinya Dia bisa menguasai dirinya dengan baik Dia Semakin hari Semakin Jalan hidupnya Dipimpin oleh roh kudus Orang yang dewasa Dia fokus kepada tujuan Tuhan Bukan pada tujuan hidupnya sendiri Orang yang dewasa Motivasinya Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Dia mati terhadap dirinya sendiri Dan Apa yang terjadi Dan tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Semakin kita dipenuhi ke arah Kristus Semakin diubahkan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Gereja yang benar Akan membuat Bapak Ibu Bertumbuh ke arah Kristus Bukan dicekoin yang manis-manis Disayang-sayang Dibaik-baikin Tujuannya Nanti kamu Kasih persembahan Ketika kau kasih persembahan Kau dikasih jabatan Sebenarnya kau diikat Banyak skandal di dalam gereja Yang kelihatannya baik Mengikat orang-orang kaya Dikasih jabatan di dalam gereja Padahal secara rohani Tidak punya pengalaman Tidak punya pengertian yang benar tentang gereja Belum dewasa Tapi karena kaya Karena suka memberi Suka menabur Akhirnya diberi jabatan di dalam gereja Bertindak maunya sendiri Ngawur sembarangan Ujungnya apa? Orang-orang model kayak begini Tidak akan mengerti Tujuan Tuhan dalam hidupnya Kelihatannya hebat Punya pelayanan Kelihatannya hebat Rajin memberi Terus dikasih jabatan di dalam gereja Tapi tidak punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan Isinya biasanya hanya menghakimi Menuduh dan lain sebagainya Orang-orang model kayak begini Hanya fokus pada dirinya sendiri Kok tidak fokus dengan tujuan Tuhan kok Harusnya kekristenan kita Fokusnya kepada tujuan Tuhan Semakin hari Semakin diubahkan Semakin diubahkan Ketika Ada pengajaran-pengajaran yang palsu Tidak mudah diombang-ambingkan Tetapi Mereka berpegang teguh kepada kebenaran Yang semakin hari Semakin menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Ini baru namanya kekristenan Yang sejati Bertumbuh ke arah Kristus Saya perhatikan ada banyak orang Hanya segedar datang ke gereja Segedar pelayanan Mencari muka Karena pelayanan di gereja Di hormatin dan lain sebagainya Tapi kalau motivasinya busuk Motivasinya jahat Pengen dihargain Pengen diakuin Pengen dihormatin Engkau tidak dapat Berkenan di hadapan Tuhan Semua yang kamu kerjakan Semua yang kamu lakukan Itu kenajisan di hadapan Tuhan Tidak berkenan sama sekali Pastikan hari ini Engkau bertumbuh Berada di tempat yang tepat Berada di tempat Dimana engkau dimuridkan Diajarin hidup dalam kebenaran Dimentorin dengan baik Bukan hanya sekedar Diplorotin uangmu Diguntungin bulu dombamu Diperasusumu Dan ujungnya ketika engkau susah Ditinggalkan begitu rupa Tidak dipedulikan Ini adalah gembala-gembala palsu Yang hanya mengejar keuntungannya sendiri Hanya fokus kepada Kepuasannya diri sendiri Seperti yang dialami oleh anak-anaknya Imam Eli Dia ngambil persembahan Yang harusnya diperuntukkan untuk Tuhan Dia ambil Bahkan dia berjina Dengan perempuan-perempuan Yang melayani di altar Ditegur Tidak mau berubah Ujungnya dibinasakan Oleh Tuhan Dan Biliam pun Juga ngalami yang sama Ini hamba Tuhan Yang luar biasa Nubuatannya powerful Tapi hatinya melintir Ketika Ditawarin dengan upah Memberi nasihat jahat Kepada orang-orang Untuk ngapain? Untuk berjina Dengan orang-orang Israel Ini jahat Dan tidak berkenan Di hadapan Tuhan Bapak ibu Harusnya Kita memberi hati kita Di hadapan Tuhan Semakin memiliki kemurnian GHC pun juga sama Terjebak Dengan upah Dan ujungnya Kusta yang dideritana aman Diterima oleh GHC Judas yang paling Serem lagi Sudah jalan sama Yesus Ikut sama Yesus Yang dikejarannya upah Yang dikejarannya uang Yang tidak seberapa Ujungnya mati Dibinasakan Mati bunuh diri Dan perutnya terburai Ngeri sekali Yang kita kejar adalah Perkenanan Tuhan Jalan sama Tuhan Hidup menyenangkan Tuhan Bukan memuaskan Kepentingan pribadi Makanya hamba Tuhan Harus mati terhadap Dirinya sendiri Mati terhadap ego Mati terhadap hawa Napsunya Semakin hari Semakin menjadi serupa Segambar dengan Kristus Kalau tidak Hidupmu Tidak akan pernah Ngalami Pertumbuhan Dan didapatin Berkenan Di hadapan Tuhan Kalau kita selidikin Semua yang punya Motivasi jahat Yang motivasinya Tidak benar Di hadapan Tuhan Ujungnya mati Binasa Makanya Kita harus beres Dengan diri kita sendiri Saya perhatikan hari ini Ketika ada hamba Tuhan Ngomong tentang Persembahan dan lain sebagainya Banyak orang Bereaksi Karena ternyata Banyak hamba Tuhan Tidak jadi contoh Banyak hamba Tuhan Tidak jadi berkat Hidup hanya Mementingkan keadaannya sendiri Dan harusnya Di akhir zaman Kita hidup benar Di hadapan Tuhan Saya izinkan Tuhan Setiap hari Memurnikan hati saya Jangan sampai aku Didapati menjadi orang Yang busuk Dan jahat di hadapan Tuhan Saya Mau hidup jadi berkat Dan memiliki ketulusan Dan kemurnian Sehingga apa yang saya Sampaikan juga Berbicara tentang Kemurnian Ketulusan Dan orang yang mendengarkannya Diubah di dalam Hadirat Tuhan Saya mau fokus Untuk menyenangkan Tuhan Bahwa Ibu Ketika beberapa Bulan yang lalu Ketika saya ngalami Sakit Dan hampir mati itu Dan itu merubah Semua motivasi Dan tujuan hidup saya Saya hanya Pingin habiskan Waktu saya Untuk menyenangkan hati Tuhan Bukan yang lain Saya tidak punya Motivasi apa Kecuali hidup ini Untuk didapatkan Berkenan di hadapan Tuhan Makanya pastikan Engkau bertumbuh Dewasa ke arah Kristus Hidupmu diubahkan Ke arah Yesus Kristus Semakin hari Semakin didapatkan Menyenangkan hati Tuhan Jadi berkat Bagi banyak orang Bukan hanya berkutat Pada persoalan yang sama Makanya kekristenanmu Kalau hanya berkutat Pada persoalanmu sendiri Muter-muter Di dalam kelemahanmu Muter-muter Dalam persoalanmu sendiri Pada Egomu sendiri Hawa napsumu sendiri Sebenarnya Engkau tidak bertumbuh Ke arah Kristus Dibutuhkan Pertobatan yang sejati Dibutuhkan Kemahuan Kerinduan Kelaparan Engkau Diajar Hidup di dalam kebenaran Dimuridkan Dalam kebenaran Karena perjalanan Bersama Tuhan Itu selalu naik Ngalami promosi Dan peninggian Perjalanan bersama Tuhan Memang kadang Lewat lembah Kekelaman Tapi tujuannya Tuhan persiapkan Untuk kita ngalami Promosi dan peninggian Jalan sama Tuhan Selalu Ngalami Perubahan Ke arah Yesus Kristus Tuhan Dari sikapmu Tindakanmu Karaktermu Kelakuanmu Semakin didapatin Menyenangkan hati Tuhan Dan apa yang kita pelajari Hari ini Harusnya Mengubahkan yang Di dalam diri kita Semakin kita didapatin Menjadi orang Kesayangan Tuhan Orang yang Menyenangkan hati Tuhan Orang yang Hidup berkenan Di hadapan Tuhan Amin Pastikan Engkau berada Dan dimuridkan oleh hamba Tuhan Yang memiliki Kemurnian hati Engkau bisa Lihat Engkau bisa tes Engkau bisa uji Semuanya Saya perhatikan Saya perhatikan Ada orang-orang Yang memang Tujuannya Buka gereja Untuk nyari uang Itu ada Itu enggak bisa Dipungkiri Ada memang Tapi ya kita Harus bisa tahu Kalau itu enggak benar Jangan bergereja Di situ Banyak kok Gereja yang benar Banyak hamba Tuhan Yang murni Sekarang ini Banyak hamba Tuhan Yang murni Hatinya Tulus melayani Itu banyak Banget kok Pastikan Engkau berada Di tempat yang tepat Engkau akan Menggenapi visi Tuhan Dan hidup Engkau akan jadi Berkat bagi banyak orang Baik ibu Kalau kekristenanmu Berada di tempat yang tepat Di lingkungan yang tepat Di situasi yang tepat Engkau akan dibawa Menuju kebesaran Engkau akan ngalami Peninggian promosi Yang parul dan dasyat Tapi kalau bertahun-tahun Engkau enggak ngalami Apa-apa hari ini Justru muter-muter Ke arah yang sama Koreksi hatimu Selidikin sampai Kedalaman batinmu Kalau enggak benar Ya berubah dan bertobat Masih ada kesempatan Engkau Tuhan akan bawa Engkau menuju kebesaran Menuju Sesuatu yang ilahi Engkau akan didapatin Menjadi orang yang memiliki Dampak besar Bagi banyak orang Dan tentunya Nama Tuhan akan dipermuliakan Melalui anak Cucumu Melalui keluargamu Melalui hidupmu Akan mempengaruhi Banyak orang Semakin hari Semakin dekat Ke arah Kristus Semakin diubahkan Menjadi Serupa Segambar dengan Kristus Amen Hari ini Jangan 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 miliki Motivasi yang busuk Hanya Untuk nyenengin hati Tuhan Para ambat Tuhan Harus beres dengan dirinya sendiri Harus selesai dengan dirinya sendiri Tidak hanya pingin apa-apa Harus nyenengin hati Tuhan Harus mati terhadap dirinya sendiri Baru Kristus yang berkuasa Kalau enggak ingin menikmati pelayanan Yang penuh pengurapan Kalau enggak ingin melayani Dengan penuh hikmat Otoritas Pengaruh yang besar Pastikan kau mati setiap hari Terhadap dirimu sendiri Sampai hidupmu dipimpin oleh Kristus Berjalan sesuai dengan Kristus Dan menyenangkan hati Tuhan Maka Apa saja yang kamu kerjakan Disertain Tuhan Dan Tuhan akan buat sesuatu yang dasyat Amen Tutup matamu Tutup alkitabmu kita berdoa Terima kasih buat firmanmu Bahwa kami sekarang ini Bertumbuh ke arah Kristus Mengerti kebenaran Diubahkan di dalam kebenaran Semakin menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Kelakuan sikap Dan tindakan kami Selidikin sampai kedalaman Batin kami Tuhan Berikan kemampuan Untuk kami mati Terhadap diri sendiri Ematerakan firmanmu Dengan darah nak dombalah Firman yang nempel Dalam hati kami Terpaat dalam Loh batin kami yang dalam Amu berdoa Untuk setiap orang yang rajin Mendengar firman ini Diberkati Tuhan Mengalami perumpusin Dan peninginan Amu berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan Tuhan Boli bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau pulih Jadilah engkau sembuh Jadi Seperti yang kuduakan dan katakan Dalam Namis Haleluya Amen And God bless you Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Kau baik Lihat sampai kedalaman hati kami Koreksi dengan firmanmu Bahwa kami menjadi serupa Segambar dengan kau Kami hanya ingin menyenangkan hatimu Bukan yang lain Dapatin hati kami Menyenangkan hati Siang hari ini Roh kudus Kami memberi hati kami Untuk engkau Untuk diubah Dijamah Dilawat Tuhan Gak ada yang lain Yang lebih mulia Selain kau Gak ada yang lain Buat hati kami Nempel dengan kau Pikiran dan perasaan Kami menyatu Dengan kau Sehingga kami Ngerti apa yang kau Mau dalam hidup kami Dalam nama Is Haleluya Amen We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you Terima kasih Kami diupakan mengenal engkau Di dalam hadiratmu Kami mencintaimu Mencintaimu roh kudus Roh kudus We love you We praise you, we adore you Tetap tinggal Di dalam hadiratmu Sebab kami mencintaimu Oh Tuhan 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 Haleluya 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 Tuhan 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 Tuhan